Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Rian di Medan, yang bertanya, Dok, apakah efektif melakukan fusionasi sesudah operasi wasir ya? Sebelum saya lihat pertanyaan Rian di Medan, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dr. Paran, dan saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dr. Paran ya. Kembali kepada Rian di Medan yang sudah satu bulan menjalani operasi konvensional untuk wasirnya. Kemudian sesudah kontrol ketiga, ditetemukanlah penyempitan anus. Kemudian oleh dokter yang mau operasi itu dirujuk ke dokter yang lain. Kemudian diperiksa dan memang ada penyempitan anus. Kemudian dilakukan operasi. Apakah tindakan operasi ini perlu? Yang pertama. Yang kedua, apakah fusionasi itu perlu? Sebelum saya menjawab, saya jelaskan. Operasi konvensional, yang pertama itu nyeri. Yang kedua, nyempit dalam proses kesembuhannya. Yang dimulai pada minggu ketiga. Maka hati-hati setelah minggu ketiga, Kalau terjadi penyempitan, lakukan businasi saja dengan jari ya. Supaya dalam proses peningguan yang mengkrut itu, dia akan tetap lebar. Bukti dari penyempitan anus itu BRB kecil, BRB susah. Dan sehari bisa beberapa kali BRB karena tidak pumpas. Tetapi yang namanya operasi konvensional itu adalah gold standard atau standard emas. Standard tertinggi dalam operasi wasir. Mengapa? Karena angka kekambuhannya yang paling kecil. Tetapi itu tadi, nyeri dan nyempit. Oleh sebab itu, minggu ketiga, saya selalu mengajukan pada pasien-pasien. Bahkan juga mengajari pasien-pasien untuk melakukan businasi mandiomi pakai jari. Nah, apakah perlu operasi lagi kalau terjadi penyempitan? Bisa ya, bisa tidak. Ya, bila penyempitannya ekstrim. Tetapi kalau minggu ketiga itu belum ekstrim, belum nyempitnya, belum total ya. Asal jari masih bisa masuk. Jari paling kecil kita bisa masuk. Ada tanda baik bahwa businasi pakai jari, berangsur-angsur membesar sampai jari ketiga. Itu akan bisa berhasil. Tetapi kalau penyempitannya itu ekstrim, minggu ketiga sudah nyempit sekali, di mana jari kelingking kita sudah tidak bisa masuk lagi. Ya, mau tidak mau, dilakukan upaya paksa businasi. Saya tidak melakukan operasi ya. Ya, operasi itu yang terakhir yang namanya flap anoplastik. Pada tahap kedua, kalau penyempitannya ekstrim, apakah operasi? Tidak. Saya melakukan upaya businasi paksa. Apa itu businasi paksa? Pasien dilakukan pemiyusan, kemudian dilakukan businasi, biar tidak nyari. Sampai ukuran anuskop yang saya gunakan itu bisa masuk. Yang kemudian sesudahnya, sudah pulang, dilakukan businasi mandiri pakai jari. Kebanyakan juga berhasil, tidak perlu flap anoplastik. Tetapi, kalau penyempitannya ekstrim, yang di mana jari tidak bisa masuk, dan melakukan businasi paksa, kira-kira tidak bisa masuk, maka dilakukan yang namanya flap anoplastik. Jadi, rian di medan, lakukan businasi pakai jari. Semoga bisa memperbaiki situasinya dan bisa BAP lancar. Kira-kira itu, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di link di Tanya Keperbaran. Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Keperbaran. Dan yang mau mengetahui bagaimana mengatasi beberapa masalah di anus, boleh diakses link di description di bawah.